Setelah mendapatkan berkas pelimpahan dari penyidik Poresta Serang atas perkara kasus pencemaran nama baik, tersangka Nikita Mirzani akhirnya langsung ditahan pihak Kejaksaan Negeri Serang pasca berkas perkaranya dinyatakan legap. Nikita Mirzani sempat menangis histeris dan berteriak-teriak di dalam ruangan jaksa saat mengetahui dirinya akan ditahan. Nikita Mirzani ditahan di rumah tahanan Serang hingga 20 hari ke depan. Saat akan dibawa ke rutan Serang, Nikita Mirzani kembali menolak untuk menggunakan mobil tahanan yang sudah disiapkan dan memilih menggunakan mobil pribadi dengan penasehat hukumnya. Selain karena ancamannya di atas 5 tahun, jaksa beralasan menahan Nikita Mirzani agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Setelah tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan, karena sudah tabua penahanan keralih menjadi tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan. 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022. Nikita Mirzani terseret kasus hukum setelah dilaporkan oleh Dito Mahendra. Kasusnya sempat menjadi sorotan karena Nikita Mirzani merasa keberatan dengan kedatangan para penyidik dari Poresta Serang 15 Juni lalu. Selama diproses di Poresta Serang, Nikita Mirzani hanya dikenakan wajib lapor. Ariel Maranus dan Rizal Ramdani melaporkan dari Kota Serang.